Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke puji syukur kepada Allah Yang telah memberikan kesempatan kepada kita Semua hari ini Di kegiatan MGMP kita Tepatnya pada tanggal 11 Bulan Februari tahun 2021 Untuk pertemuan pertama Di 2021 ini Kemudian Insya Allah agenda kita hari ini adalah Mengenai Pengembangan silabus RPP dan bahan hajar Nanti lebih detailnya akan disampaikan Oleh Ibu Ketua yaitu Dusri Waktu dan tempat kami persilahkan Terima kasih Pertama-tama kita ucapkan Alhamdulillah kita bisa bertamuan hari ini Harapan kita sebenarnya bertamuan secara langsung Tapi karena kondisi tidak memungkinkan Mari kita bersama-tama berdoa Berdoa Mudah-mudahan kita suatu saat Pandemi ini cepat berakhir Dan kita bisa bertamu langsung Terima kasih untuk Kehadiran Bapak Ibu Seberataan Karena ini telah menjadi komitmen kita semuaan Komitmen kita bersama Untuk terus belajar Terus sama-sama berdiskusi Di MDMP Kita sudah berkomitmen Kemarin sudah ada lima paket kegiatan Seperti yang bilang Pak Eko Ini adalah yang mengawali Ada yang dulu Bah kenapa latarnya ini bah Untuk yang Ibu kirimkan di WA tadi Itu mengenai Tantangan PJJ Ibu harapkan Ini kan masing-masing sekolah Itu pasti memiliki Bagi ibu pribadi itu ya Menemui sejumlah tantangan itu ya Tapi tantangan-tantangan yang ada itu Tidak mengurangi semangat kita Untuk memberikan pelayanan terbaik Terhadap anak didik kita Ibu ingin harap Ibu harapkan Nanti Kayak apa kita bikin Kayak tabel Kalaupun tidak tabel itu ya Permasalahan yang pian-pian temukan di sekolah Baik dari pian sendiri Kalau bagi ibu itu ya Dari segi penilaian Kayak merancang pembelajaran di kelas Supaya anak itu tidak bosan Kemudian dari perserta didik Mungkin pasti itu ya Ada kendala Yang kita-kita rasakan Kemudian upaya penyelesaian Masalah yang pian pernah hadapi Misalnya pian bikin video pembelajaran Supaya mudah dimengerti anak Itu salah satu itu ya Ibu harapkan Kita pertemuan yang keduanya Tanggal berapa Pak Eko? Bulan Pubuari ini Rasanya Bulan Pubuari ini Dua kali pertemuan Iya lah Di Bulan Pubuari Jadi itu dulu Untuk tantangan PJJ Ibu harapkan Kita pian-pian seberatan Berarti meluangkan Menuliskan apa yang sudah pian rasakan Pengalaman apa yang pian rasakan Selama PJJ ini Oke? Ada yang ditanyakan dulu Untuk itu Yang tantangan Yang dihadapi guru selama PJJ Kemudian bagaimana Solusi menyikapi permasalahan itu Yang pian rasakan Selama kurang lebih Satu tahun ini kan Dari Maret 2020 Sampai sekarang ya Pasti Ibu yakin ya Ibu pribadi pun Mengalami sejumlah tantangan ya Ada yang didiskusikan dulu Untuk ini Sebelum kita ke Yang materi yang berikutnya Gimana? Ada yang didiskusikan? Ada yang mau disampaikan? Ini yang pertama tadi Mengenai pembelajaran Nyarak jauh dulu ke Bu? Atau kendala-kendala Yang dihadapi gitu kah? Kita kan sebelum ke Yang pengembangan RPP Silabus dan RPP Jadi Ibu menyikapi Yang tantangan Yang dihadapi selama PJJ Jadi Ibu harapkan Misalnya pian Tantangan yang pian temukan Selama ini Selama PJJ Pembelajaran jarak jauh Kemudian Bagaimana upaya pian Baik menyikapi Misalnya ada anak Yang tidak memiliki handphone Memberikan pelayanan Seperti apa Karena Ibu yakin Sekolah yang satu Dengan sekolah yang lain Pasti berbeda menyikapi Karena kita rangkum Insya Allah Kita rangkum Inilah dari MGMP Fisika Kabupaten Baritokwala Tantangan yang dihadapi Kemudian bagaimana solusi Insya Allah Nanti kita Kita klopkan Kita bundel Jadi satu Jadi permasalahan-permasalahan Yang dihadapi Pasti ada ya Ini pasti ada Bagaimana misalnya Merancang Pembelajarannya Berkaitan dengan Berkaitan dengan Yang Pengembangan RPP Selawabus itu Kan kondisi ini Kadang-kadang kondisi normal Kita kan mengharapkan Misalnya materi itu 100% Diterima oleh anak Kan peserta didik Nah ini berkaitan dengan Bagaimana kita merancang lagi Bagaimana Ada yang mau disampaikan Oke mongga Bapak Ibu Jika ada yang mau menyampaikan Oke silahkan Oke silahkan Kalau bisa Misalnya Yang lain Misalnya kasih poin-poin Mau bikin tabel pun Tidak ada masalah Permasalahannya Kemudian Permasalahan itu bisa dari pendidik Dari kita pribadi Guru Kemudian siswanya Bagaimana Kemudian solusi Yang kita lakukan Mungkin dari pihak sekolah Mendukung Apa misalnya Atau terkendala Apa Kan faktornya bisa dari Kita pribadi Peserta didik Mungkin dari sekolah Ada masyarakat Atau ini sudah cukup jelas Ini lah Untuk yang ini Atau karena Kayak Ibu pribadi lah Ibu bingung gitu ya Kayak apa Ibu memberikan penilaian Kayak apa Ibu menilai anak Itu awalnya Ibu bingung Merancang pun bingung Tapi Pelan-pelan Mulai belajar Oh kayak apa Misalnya anak melakukan video Supaya dimengerti anak Kemudian Oh ternyata Kada hanya Kognitif Hanya kita penilaian Itu banyak Bisa kognitif pun Bisa kita nilai Misalnya Karena ini kan kondisinya berbeda Dari kondisi normal Anak itu kan bosan Tugas-tugas banyak Misalnya Itu kan permasalahan Bagaimana kita menyikapi Bagaimana kita menyikapi Misalnya materi Tidak Kado mengerti Anak Kan kadang anak Bingung Dianya fisika itu Kado mengerti Ulun buaya Atau ini sudah cukup jelas Yang inilah Gua harapkan Misalnya Kalau bisa Sebelum pertemuan berikutnya Sudah bisa Katakanlah Ibu yakin Ibu pribadi pun Menemukan sejumlah Masalah Tantangan Tapi Tantangan itu Kada hanya kita keluhkan Tapi bagaimana kita menyikapi Tantangan itu Tetap memberikan Pelayanan terbaik Terhadap anak Oke Pak Eko Ibu rasa yang ini Cukup jelas Kemudian berkaitan Dengan ini Kayaknya agenda Satu, dua, tiga Itu berkaitan saja Bagaimana kita menyikapi Keputusan Menteri Pendidikan Mengenai Kurikulum Pada saat kondisi Khusus ini Berkaitan dengan Perancangan RPP Silabus Dan RPP Silabus, RPP Ban Ajar Kita mulai Dari yang Pian-pian sudah menghitung Yang minggu efektif itulah Selama semester genap Ini ada Itu kan berkaitan dengan Kayak apa Karena Materi itu Apakah sama dengan Kondisi normal Itu dulu kita sepakati Atau dari masing-masing sekolah Pian kayak apa Harus Misalnya ada materi yang KD-KD Yang bisa kita Kita padatkan Karena ini kan Kondisinya kan berbeda Ada Ada tanggapan Ada pengalaman Dari Bapak Ibu Apakah semua KD di semester genap ini Pian anukan Atau kita Sepakati dulu Materi mana Yang esensi Yang kita bisa padatkan Atau Karena ini kan Ujian nasona KD lagi penilaian Kan kita sepenuhnya kan Bagaimana Ada tanggapan dulu Berkaitan dengan Bagaimana kita Merancang RPP Anusilabus Dengan bahan ajar Kita klop aja Di MGMP ini Ini pembakir Saran-saran Pian Kalau dirantau Bado Kami Menurutkan 3 KD KD 3 KD Untuk tingkat 10, 11, 12 Atau apa Pak Sama 3 KD 3 KD aja Semua mata pelajaran Maksudnya semua Kelas Kelas 10 3 KD Untuk kelas 10 11, 12 Semua makpel Itu ya Pak 3 KD Semua KD Oke Pian Kalau Pian pribadi 3 KD Yang untuk Ketua Pama Itu Pian anukan Yang mana Pak Kalau misalnya Kelas 10 11, 12 Yang mana Pak Ya mulai KD pertama Jadi Asung Burutan Yang terakhir Harus dibuat Ini kan sebenarnya Disatuan pendidikan Disatuan pendidikan Cuma kayak apa Kalau kita menyukak hati Di MGMP kita Karena ini kan Karena penilaian akhirnya Seperti mungkin Kalau ada uji nasional Kan kita Kalau bikin soal kan Di MGMP juga Mungkin ada saran yang lain Kalau misalnya Kita bisa padatkan KD-KD yang Kayak yang Ibu Serdian Itu kan bisa Perikulum Pendidikan Saran yang lain Gimana Kajiannya Gak sampai 100% Berikulum Iya Kita Terlalu 100% Pak Eko Pak Merjuki Bu Eka Bu Jumrah Ada tanggapan Bu Eka Atau Kita klopkan Di MGMP dulu Supaya Kita kan Maulah Merancang Di RPP Silabusnya Sampah Bahan Ajar Kita klop nanti Di MGMP Ada saran yang lain Kalau Pak Bakir Pak Haji Tadi kan Tiga KD Untuk tiga tingkat Tiga matempat Atau di sekolah Pian Ada ketentuan Seperti ini Kalau Kalau ada Ulun Ulun Pakai Tiga Tiga Kalau Banjarmasi Kalau memang Kalau kita Menyipakati Adik-adik mana Yang bisa kita Kadatkan Yang kita bisa Itu kan Bisa kita bikin RPP Selabusnya Kalau memang kita Sepakati KD-kD mana Yang kita bisa Anukan Jadi kita Yang lainnya Jadi kita bisa Beratnya merancang Dari silabusnya RPP-nya Bahan Ajarnya Yang lain Gimana ada tanggapan Kalau Ulun Karena kita Kalau ulun Waktu semester Satu kemarin Memang pakai Silabus Khusus itu Pak Bu Yang silabus Yang Yang dari guru Belajar Adalo yang Khusus itu Nah jadi Kadapul Biasanya kan Fisika itu Satu semesternya Sekitar Enam KD lah Jadi Sampai 4 KD Memang yang dipakai Kayak gitu Nah Jadi Sampai Masih menerapkan Yang sesuai Itu Pang Oke Berarti Untuk semester Semester genapnya Ada Bisi Joklat Adalah Bisa kita Kita ambil dari guru Belajar itu aja Panduannya gimana Bapak Ibu Semester 1 Semester 2 Karena kondisi Khususnya kan Sudah ada dari Kementerian Pendidikan Yang di guru Belajar itu Gimana Selamat Disipakati Esensial aja Yang sudah dirancang Dari pusat Kan Kologinya Silabus khususnya tuh Cuman KD-KD tertentu Ya berarti itu Dan itu pun Dilihati lagi Yang mana Yang lebih Esensialnya lagi Yang diambil Kayak gitu Semuanya juga Apalagi Kalau kita kan Seminggu sekali aja Bu Ngajarnya Tiap kelas Otomatis Waktunya kurang Kasian buhannya juga Siswanya Waktunya juga Kita Terbatas 30 menit Oke Ada Punya yang Untuk semester Genap nih Ada Yang dari guru Belajar Ini Sambil Mencari dulu Oke Memang Ada 4 KD Tapi kan itu Kita kan ada Itu berarti Kayak orang itu Rambu-rambunya aja Tapi itu kan Kita lihat Tergantung dari situasi Disatuan pendidikan Masing-masing lagi Ya Allah Bapak Ibu Menyesuaikan dengan Ya kondisi sekolah Peserta didik Kita sendiri juga lah Cuma Cuma minimal Kita beisi Rambu-rambunya dulu Kalau memang ada 4 KD Monggo Kita siapkan Yang seperti itu Cuma Itu fleksibel Sesuai dengan Ya waktu Kita sendiri Ada berapa KD Ada 4 juga lah Ada Plus 10 11-12 Kalau memang Kalau satu semester Eh kalau satu tahun itu 8 KD Jadinya satu semester itu Empat-empat Diolahnya Rasanya Hadang Lihat ya kan dulu Kalau memang itu kan Kita ibaratnya Kita anukan dulu Panduannya Kalau memang Di sekolah Pak Haji Subakir Seperti itu 3 KD Karena masalah Pak lah Kita punya Yang penting Kita buisi rambu-rambu dulu Dan kita sesuaikan Dengan di sekolah Kita masing-masing Misalnya ada 4 KD Hanya kita berbagi Yang merancang Silabus RPP Ada yang mau disampaikan Lagi sebelum Sambil Ibu Lide Ma'anukan Berkaitan dengan Kita perancangan Di semester genap ini Pemberangkat Pembelajaran kita Ada yang mau disampaikan Anu mungkin Sharing Bu Kalau di Kami Ngambilnya dari yang ini Bu Targetan SBMPTN Karena ujung akhirnya Kan nanti Yang di uji Yang real ujiannya Emang SBMPTN Jadi Yang kami ambil Materi yang Kempetakan Materi SBMPTN itu Yang mana yang sering muncul Kayak model mekanikanya Apalah segala macem Gerak lingkarnya Yang bagian mana Yang sering muncul Nanti ke fluidanya Ke apanya Baru ditarik ulang Ke materi kelasnya Masing-masing Dari situ sih Tarik mundur Dari SBMPTN Yang lain ada tanggapan? Pas Pas Ya Kalau memang Anu kan Kita lihat Maksud Pak Niko Tadi yang materi Yang sering di Anu kan Karena plotnya kan Anak itu ke SIN SB itu kan Ini gimana? Jadi kayak Pak Kita mengkelopakan Anunya materi Esensialnya dulu Atau KD-KD yang Pak Niko punya Anu lah Punya petanya Itulah Maksudnya peta Misalnya 10, 11, 12 Nggak ada Metakan secara langsung Cuma ngelis Down ininya aja Dan itu pun Kasar aja Mungkin bisa dimulai Kurikulum yang Darurat itu dulu Kayaknya itu udah Sangat esensial Dari pemerintah Kalaupun memang Masih mau Di esensialkan lagi Mau di Filter lagi Bisa mungkin Difiltrari disitu Bisa di Anu lah Mula ringkas Anunya Dapet lah Dapet lah Malih dah Sudah Bisa mencari Bu Kalau memang Kita kelopkan Dengan yang disampaikan Pak Niko Tadi kan Nah sampai Kada ingat Ibu lah Ini ada Ada Bapak Baru kita lah Bapak Monggo sebentar Perkenalkan Pak Bapak Sampai kada ingat Ibu lah Selamat datang Selamat bergabung Di MJP Fisika lah Monggo Pak Kenalkan Pak Sampai kada ingat Ibu lah Langsung kita Mohon maaf Monggo Pak Sebentar silahkan Bapak Muhammad Siapa Bapak Muhammad Muhammad Rum Oh ya Sampai kada ingat Ibu lah Selamat bergabung Selamat datang Di MJP Fisika Terima kasih 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 Lagi Bu Wahyuna ada ya. Tujuh aja Bu. Oke Bu Atos. Ibu yang dari Kuripan adalah. Bu dari Kuripan. Ibu siapa nih? Dari Kuripan. Ibu. Ibu Sri Wahyuna loh. Yuna dari Man. Oh Man gak? Ada Pak Kuripan. Ada Ibu. Yang aja dimasukkan di grup tuh. Adanya diem di Marabahan. Dari Kuripan. Pak Haji. Eh Pak. Apa siapa nih? Pak Pri ada. Pak Pri ada Kak. Belum ada masuk Pak. Pak Kau sudah bisa. Sudah menghubungi Sidin Kak? Sudah tadi. Menghabari Sidin. Sebelum kita mulai. Sekitar jam 11an ada lo menghubungi Sidin. Salam sepejar Sidin. Oke. Ini kan aku bagus. Ibu Lidya kayak kabarnya ada. Nah. Ada kabar dari Lidya. Pak Eko. Tidak. Ibu tidak. Dibayang ke Radana. Kita keluar Kakak Dada Jodah. Tidak ada lah. Keluarnya. Tidak anu. Puan. Sepertinya tak keluar Bang. Atau kini. Kita. Supaya kita menukan waktu. Misalnya dari yang di. Kita sepakat tadi yang dari guru belajar. Dan yang dari panduan dari Kementerian Pendidikan tadi. Dari 4 KD kan. Nah. Kayak apa. Mekanismenya supaya. Di MGMP enak klub itu. Kelas 10, 11, 12 klub ada. Yang 4 KD. Saran-saran pian. Apakah seperti sebelumnya. Kita. Yang ibaratnya. Supaya klub perangkat ini. Abangnya. Ada penugasan. Saran-saran pian. Seperti apa. Kita nunggu dari yang di share. Ibu Lida. Tadi kan sudah ada gambaran. 4 KD ya. Untuk semua tingkat. Atau langsung aja Kakak. Kita bagi itu lah. Kan ini ada berkaitan dengan. Penugasan kita. Atau tanggapan yang lain. Gimana. Ini mau Bapak Ibu. Sekarang. Ini. Kayak apa bagusnya. Untuk yang. Perangkat pembelajaran ini. Perangkat pembelajaran ini. Yang hadir ini. Berapa orang. 14 ya. Oke. Kayak apa menurut saran-saran pian. Berarti kan. Kalau 4. 4. 4. 12 kan. Berarti 12 KD kan. Untuk 3 tingkat kan. 4 kali 3. 12 ya. Atau kita. Pak Iko. Seorang apa. Kayak pasaran pian. Ada satu. 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 Ini sementara. Lo lagi mendown. Yang diberi lidah. Oke. Ini buah. Ini ada jemem bagina. Oke. Oke. Ini lo share screen dulu. Duk. Mudah-mudahan lengkap. Dari kelas 10-11 doa. Ada sudah dikirim. Dikiru tidak. Kelas 10-11. Alhamdulillah. Ada. Oke. Kita lihat dulu materinya. Oke. 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 Kalau yang. Kalau mau men-share. Ya semua orang bisa share screen. Ini baik. Ibu kaderan. Ini berapa kaderan. Ini berapa kaderan. Kalau yang di Anokan Ijuna ini. Sama anak. Kelas 10. 1, 2, 3, 4. Eh. 1. 1, 2, 3, 4. Malah. Malah sampai 3.9 lah. Ini ekolah yang kelas 10. Kalau lo ambil 4 aja. Tapi bercabut. Yang kelas 10. Kalau memang. Kan ini yang disampaikan lidah kan ada kelas 11. Kelas 12. Yang kelas 10-nya. Kita sepakati. Yang sering ada kelas 10 nih. Hukum-hukum 1, 2, 3 nonton tuh anulah. Bukutar aja mesti lah. Karena kalau di-download lagi. Yang mana? Yang dibagi ini. Masih bu putar-putar. Putar. Atau kita lihat di kelas 11. Kalau lidah bisa di-download kan. Tolong dah lah. Yang kelas 10 dah lah. Ini 3.1, 2. Mata Ibu nih lah. 3.1, 2, 3, 5. Atau kita catat dulu yang kelas 11-nya kok. KD-KD-nya itu lah. Kelas 11 dari yang ada dulu. Kita sama-sama. Nggak mau cari kartas. Yang kelas 11. Ini tuh KD-nya berapa jahat dah? 8. Berapa? Apanya dah? 1 tahun. Yang mulai tahun keduanya ya. 3.5 atau kan? 3.5, 6, 7, 8 lah. Dari suhu kalor rasanya. Iya, iya. 3.5, 3.6, 3.7, 3.8. Nggak. Yang kemudahan lidah kawal kelas 10-nya lah. 3.7, 3.8. Yang kelas 12-nya. Kelas 12-nya. Mana deh. Pak Eko, Pak Eko. Kelas 12-nya mulai 3.4. Mulai kelas 12-nya. 4, 5, 6, 7. 3.5 juga. 5, 6, 7 berarti. Eh, ini 7-nya, Kak, tuh. Kelas 12. Iya, iya. Kalau memang anak, berarti 5, 6, 7, gitu. Padang lah. Nah, ini. Kelas 12-nya, Pak. 3.1 sampai 7. Kelas. Kelas 10- 9 KD, Jarka Joki. 9 KD. Berarti, semasa generapnya mulai KD berapa? Oke. Kan, 1 tahun kalau maksudnya. Ini yang kelas berapa ini? 12. Ini kelas 12 lah. 12. berarti dari, ini 3.1 mana? Ke atas lagi, Pak Eko. Yang 5, 6-nya. Yang mana, Kak? 5, 4. 3.4, 3.5. Harus bolak AC, ya. Bolak-balik. 5, 6, 7 lah, Kak. Ada nggak, Bu? Yang kelas 10-nya lagi, Pak Eko. Ada? Kelas 10. Yang kelas 11-nya. Kelas 11-nya tadi sudah dari 3.5 sampai 3.8. Kelas 10. Yang di-share Ibu Yuna tadi. 9 KD-nya. Ini Pak Amat mengirim kelas 12. Kelas 10. Kelas 10. Kelihatan, Bu? Kelihatan, Bu? Yang mana, Kelihatan? Ini. Nampak lah. Ulan membagi. Ini yang masih kelas 12. Oh, berarti lain. Yang kelas 10. Gerak melingkar sudah. Indoksi. 3.6, 3.7, ya. Ini. Ini. Yang hubungan antara gaya, masa, kemudian yang energi usaha, kemudian momentum, kemudian getaran. Berarti 3.6, 3.3. Terus Pak Eko ke atas. Dikit. Yang 3.6, 3.7, 3.8, 3.9. Kelas 10. Banyak, Bu. Banyak. Kok banyak? 11. Lain gak? Buka yang mana pulangnya. Ini yang anu lah. Kok ini banyaknya? Banyak. Anu masa? Pada kebanyakan. Ini yang kalau kondisi normal, nih. Oh, ngga. Lidah mana? Kalau kondisi normal. Sampai 3.9 aja, ini. Ambil-sampai 9-nya, Bu. Ini lain juga. Lain. Kalau 3.6-nya yang? Halo. Kalau 10, Pak, Bu. Gerak melingkar. Iya. Gerak melingkar itu sudah kelas. Semester genap. Eh, ganjil. Mark Yuki. Halo. Ya, Jok. Benar, enggak? 10 itu 9 KD. Oke. Kalau ditanya semester 2-nya dimulai dari mana, itu kan tergantung dari guru sendiri, karena tidak ada pembagian spesifikasinya. Kalau ulun pribadi, karena semester 2 ini agak mepet, jadi ulun pakai mulai dari 3.6, di mana di sana adalah menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antar gaya. Nah, lalu 3.7-nya konsep energi. Kalau 3.8-nya konsep momentum. Kalau 3.9-nya hubungan antara gaya dan getaran. Nah, itu kalau di semester 2. Nah, ini yang standar COVID, kan? Yang kondisi yang kita... Lain yang kondisi normal, maksudnya. Ya, jadi dari itu. Kalau ulun pribadi. Tapi tidak pernah selesai juga. Semester 1-nya ulun teruskan. Benar, benar. Selesai 2 KD aja juga. Cuma kita minimal ada rambu-rambunya. Meskipun di aeroport, kita diminta ke-6 KD-nya. Jadi, kalau kelas 11-12 tadi sudah oke lah. Yang kelas 10. Dari KD? Kalau ulun dari KD 5. KD 6 dari itu? KD 6, maaf. 6 tadi yang... 6, interaksi gaya, serta hubungan antar gaya itu, kan? Hubungan antar gaya. Ya. 3.6, 3.7-nya yang konsep energi. Konsep energi. 3.8-nya yang momentum. Momentum. 3.9 yang hubungan antar gaya dan getaran. Ya. Oke, berarti 4 KD, 4 KD. Ya. Minimal kita bisa rambu-rambu di MGMP. Kembali ke situasi kondisi sekolah. Ini kita pribadi juga. Oke lah. Jadi ada 12. Nah, kayak apa mekanisme-nya ini? Kita bulan Pabuari. Tanggah berapa? Ibu kak diingat, nah. Bulan Maret tanggah berapa? Misalnya penugasannya ini maksud Ibu itu, nah. Minimal sampai ke pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga kan ano, terakhir untuk paket satu. Dimana saran yang lain? RPP-nya kita bisa diolahkan, Kak Eko. Boleh, yang itu. Boleh, kita kajar Pak Eko diganti link-nya, Kak, atau Pak menyesuaikan ini ya. Sebenarnya kita gabung, Kak Eko. Oke, Pak Eko. Saran yang lain? Ini layarnya masih. Layarnya masih. Yang mengajar kelas 10 selain Ibu siapa? Banyak. Jadi maksudnya bagi yang usus, karena kelas 11, kelas 12. Belum kelas 10. Ini kan ada 12. 12 KD. Anggap satu-satu aja dulu. Kalau memang ada lebih hak, ada lebihan orangnya. Bisa karena KD yang mana yang kita anukan? Kalau ada, Pak, yang penting semuanya ada bukti fisik penugasan kita. Lelon Marjuki dari 10 sampai 12. Iya, berarti Pian, Anu aja lah. Kalau 10 aja. Yang kelas 10 dulu, ya. Yang kelas 10, lah. 3.6. Kita langsung aja, Kak, Pak. Nyamang aja. 3.6, Juki. Catet, Kak. Ada yang manukan, lah. Bisa diketingkan, Kak. Pak, 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 minta tolong. Harga laptop, Pak, Pak. Ada kawadih langsung. Sayangnya kelas 10, 3.6. 3.6, Juki. Yang kelas 10, Bu Lida, kelas 10 aja, Lepian. Tanda. Kelun kelas 10. Lida, karena kelas 12 saja Lida. Kelun kelas 10 juga, Bu Lida. 1.7, Lida kelas 12. Berarti, Niko. 3.8-nya, Ibu. Akhirnya kelas 12, 3 babja. Bentar. 3.7. 3.7, Pak Niko. Niko, apa tadi? Boleh, boleh, Bu. Oh, iya, udah. 3.9-nya siapa? Kalau kita ini sama-sama, Ibu Jumrah, kan? Ngarun, te suara Ibu Jumrah, lah ya. Penanggung suara Ibu Jumrah, lah ya. Wah, Yuna, wah, Yuna, Ibu Jumrah, gimana? Ibu Jumrah, kah? Tuh, baterai Ibu Jumrah, jar. Nah, ada. Baterai Ibu. Baterai Ibu. Ini baterai Ibu habis. Baterai Ibu. Baterai Ibu. Sama. 3.9, Ibu Jumrah. Terentang. Kemudian kelas 11-nya, Pak Eko. Kenapa? 3.9, Ibu Jumrah. Buna belain layarnya, baterai-baterai terangannya. Iya, ngga. Pa Eko, 3.9, Ibu Jumrah. Pa Eko siap. Ada, ada, ada. Pa Eko, bercari kabar. Klas 11, 3.5, Ibu. Ibu Rini gimana? Rini ada kelas 10, Kak Eko. Oh iya, berarti Rini, Rini, Rini. 3.9. Terentang kelas 11. Oh, kelas 11, Rini ada kelas 10. Ini ada mengajar kelas 10 lah. Ada, ngga. Berarti 3.9-nya siapa? Ibu Jumrah. Eko, bercaya. 3.5, Ibu Jumrah. Ayah, karena dibawahannya, Ulu. Oh, 3.5, Ibu Jumrah. Ibu Jumrah, 3.6-nya Rini. 3.6-nya Rini, 3.7-nya Ibu Yuna ya. Menurutnya itu, lunt Pa Eko aja dah. 3.8-nya. Pa Eko pulang. Pa Eko pulang. Oh iya, udah. 3.8-nya Ibu Ida lah. Ibu Ida mengajar kelas 11 lah. Sabar. Sabar. Tidak apa, mengajar. Ibu Ida ngajar kelas 11-12. Ida, Ida, Ida. Siap lah, mengajar lain situ siapa? Kelas 12, kelas 12 lagi, 12. Kelas 12. 3.5-nya Ibu Lida. Lida. Dan lu apa 3.5 tuh? Nah, 3.6 Ibu Hendrika. Hah? Aduh, Makanya tadi Jair. Oh iya, udah, gak ada apa-apa. Agak ada apa-apa, Sia. Ken, sejenya Anu, betul 2, kan? Gak ada apa-apa. Barik-barik beratangan gak ada apa-apa, yuk? 3.7. 3.7. Kita harus bolak-baliknya. Iya, nak ada apa-apa. BK. 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 langsung dua Pak Eko jadinya bekerja sama karena join dua misalnya ada yang dua komunikasi berdua itu Bapak yang Bapak yang baru tadi Bapak siapa tadi belum ditulis nama si den pak rum ya kaki Hai yaki kena maksud ibu yang berdua bisa joinkan papa kan berkomunikasi lewat WA kan ibu 3.8 eh sudah kok 3.7 aja kelas 12 Oh salah abu 3.8 nya kededa oke sambil dilihatlah kededa kalah 3.8 pada rendah ibu Pak Haji Subakir Pak Haji Subakir dengan Bapak Muhammad siapa tadi Muhammad Ron berdua kan Bapak ya ada lagi yang belum ada lagi yang belum kita kita join akan buat us nah siapa tuinah lila aja buat us buat us ya nggak baca Bu Eka sudah lah Bu Eka Bu Lidya dengan Bu Eka lah ya kerjakan Bu Eka enggak gue Hendrika dengannya Bu Eka aku udah bawa Pak siapa lagi nang balon belum lawan peko aku udah bawa Pak apa lawan Jukit buat buan-buan anak-anak ibu anon ibu dari Belawang lawan ibu dari Anjir Muara Ibu Rini sudah lah Ibu Rini sudah Ibu Ibu Dina Ibu Dina belum Ibu Dina belum Ibu Dina ada lagi Ibu atus Ibu atus Ibu atus Ibu Dina Ibu Dina Ibu Dina ada Ada Putri mana Putri Siapa nih satu Murni 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 Cania adalah disini Ada tadi Tambahkan dengan Ibu Rini Dengan Ibu Murni Ibu Rini tambah Butri tambah Ibu Dina Ibu Siapa tadi Ibu Dina Selain Dina tadi Murni Cania Iya Murni Cania Anak dimana keserapan Murni 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 Siapa lagi yang belum SMA SMA Swasta Al Munawir Al Munawir Al Munawir siapa Ibu siapa Ibu Dina Ibu Dina Ibu Salama Ibu Salama Ibu Salama Anjir Muara Ibu Salama Anak dimana Terserah Karena ini Yang ini dikabari Pak Eko Di WA lagi Di Nefla Pak Pri Pak Pri kita Kita libatkan aja Pak Priyandak dengan Pak Eko Supaya Ada lagi Ada lagi yang belum Ada lo Bo 3.6 Ada Ada 3.6 Yang masalah Hukum 1,2,3 Newton itu ya lah Hubungan antara gaya, masa, dan gerak Ya lah Ya lah Ya udah 3.7 Lain, lain planet Lain itu yang Ya lain, yang planet yang sebelum Itu usaha dan energi Newton, Newton, Newton 3.7 nya yang usaha dan energi Usaha dan energi 3.8 nya Momentum Momentum dan Impul saya Biasanya Gaya dan getaran Gaya dan getaran Harmonik itu ya Ya 11 11 Apa ya 11 tuh Entahlah Oh tadi 11, 3.5 Suhu dan kalor Pengaruh kalor Pengaruh kalor Pengaruh kalor Pengaruh kalor Kemudian Gelombang mekanik 3.6 Pengaruh kalor Gelombang mekanik Suhu dan kalor Suhu dan kalor Gujur ya Gelombang mekanik lah Kemudian Gelombang berjalan lah Dan gelombang stasioner lah 3.7 Gelombang Gelombang berjalan Gelombang 3.7 Iya Kemudian gelombang bunyi 3.8 Gelombang berjalan Gelombang stasioner Dan gelombang berjalan Paiko Bentar Gelombang bunyi Iya 3.5 Yang AC lah Harus balik-balik AC Kemudian Gelombang elektromagnetik lah 3.6 Iya Kemudian radioaktifitas kah 3.7 Iya Iya Radioaktifitas Eh barang aja paniko Ay Huruf akan Ya Paiko Seke Huruf 7.8 Gapapak Ibu dan paniko Ibu dan paniko Paiko Ini ya Huruf pengaruhannya aja Iya Lawan Iya safe Barang aja Barang aja Busri Busri Oh Ini berarti lah Gih Oke Oke ada yang lagi Itu kan Iya safe Eko dikirim Bihana Pertemuan 3 Tangga berapa Ada yang bisa melihat Kita kalau bisa kan Kalau tuntung sebelumnya Oke Yang jadwal Yang di share Paiko Yang jadwal itu Mudah Menjadi jadwal MGP kita Pertemuan 3 Pertemuan 3 Rasanya bulan Maret lah Tangga berapa ya Maret Pada melihat di tanggalnya Tulisi batas Tenggak Ngaran mulun Mau lidah Kadada pakai H Tenggak Tenggak Salah Nah Nga naib Tenggak Dapak Mau lidah Dan Kamping Saikum Ibu Ibu Suriyati Itu sudah Anu Kak Yang dari mana Itu Kadada Kadada Anu lagi Kak Ibu Suriyati kalau bisa Ibu Yuna kalau siapa Ibu Yuna yang dikerasan siapa Ibu Yuna Pak Suriyanti Pak Abu Pak Abu Pak Suriyanti Pak Ika tambahkan Pak Ika Pak Ika tambahkan Pak Abu Pak Abu Ibu Suriyati Masih lah ya di Ada kabar di mana sih dia Tugas pinahnya Di Kalteng Pulau Pulau pisau Pulang pisau Pulau Tanggal 9 Maret lah Untuk paket 1 selesainya Pertemuan 3 Pak Eko tulisakan Batasnya Pak Eko 9 Maret Tapi kalau tuntung sebelumnya kan bagus lagi Karena mengkelopakan Kepian kan Paket 1 9 Maret Selesai paket 1 pada pertemuan 3 Tanggal 9 Maret 2021 Oke Karena paket Misalnya kita berarti di pertemuan 2 Misalnya sampai mana itulah Kan kita pertemuan 1, 2, 3 Kan menyelesaikan paket 1 Jadi kayak pak Kalau rencana tanggal 25 pebuari itu Kita Misalnya Sering Dari Yang dibikin ini ada kendala Atau apa Misalnya kita didiskusikan lah Ada apa-apa lah Kayak pak menurut Untuk Untuk Pertemuan 2 Jadi bisa Finishingnya Di paket 3 Pertemuan 3 Kan bisa selesai Maksud ibu Ini selain RPP Kayak pak Dengan silabusnya juga lah Pasti itu ya Silabus RPP Kemudian Bahan ajarnya kayak pak Ada Ada tanggapan dulu Jadi kalau pertemuan 2 Kan tanggal 25 pebuari Maksud ibu sampai tanggal 25 pebuari itu Sampai mana Sudah gawian kita Mungkin ada yang mau diserahkan Ada yang didiskusikan dengan kawan-kawan Sehingga di pertemuan ketiganya Tanggal 9 Maret itu sudah Finishing sudah selesai Kayak pak menurut Pian Ada yang mau disampaikan Penugasannya Tambahkan pak Silabus RPP Bahan ajar Ditambahkan dengan Misalnya supaya Maksud ibu itu Pertemuan 2 3 itu Kawan-kawan Drap-drap Gawian kita itu apa Ini pertemuan 2 Pertemuan 2 Apa-apa tadi lah Diskusi Diskusi pembahasan Diskusi pembahasan Penugasan Diskusi Diskusi Ada Pembahasan Pembuatan Pembuatan RPP Silabus Penyelesaian kah Pembuatan kah Pembuatan RPP Silabus Dan Bahan Ajar Tanggalnya Sampai akan Kalau Tanggal Di Pertemuan 2 Dalam kurung Tanggal 25 Pobuari 2021 Ya 25 Pobuari 2021 Dan Pertemuan 3 Pertemuan Ada lagi yang mau kita bahas di pertemuan 2 Pertemuan 3 Tanggal 9 Maret 9 Maret Ini supaya mengingatkan aja sama-sama kan 2021 Yang finishingnya tuh Kata-katanya Finalisasi Apa tuh Ngarangnya Jangan Apa ya Penyelesaian lah Finalisasi Pembuatan Perangkat Pembelajar Oh iya Tidak Tidak Pembelajar Pembelajar Jangan lupa